Nganter ke antar pulau, Pak. Ini bisa sampai 100 kilo, Pak. 100 kilo dikontrol dari sini gitu bisa? Iya, bisa. 100 kilo? Siap, Pak. Itu segede apa turunnya? Mas Kian. Siap. Dan Mbak Dita. Anda berdua ketemunya di mana? Di Manchester, Pak. Hah? Inggris. Di Manchester? Lerah, Pak. Sekolah atau nonton bola? Sekolah sambil nonton bola, Pak. Sekolah sambil nonton bola. Anda penggemar MU atau Manchester City? MU, Pak. MU? MU. MU? Sama kita. Dan kalah kemarin. 5-0, Pak. 5-0. Itu kok tiba-tiba Anda buat drone itu ngapain? Kurang kerjaan? Apa? Kemudian ngelihat sesuatu yang ini kayaknya asik ini. Saya pokoknya mau cerita, sih. Mungkin saya boleh? Boleh. Ya, boleh lah. Janji, Pak. Janji apa? Jadi saya sama Mbak Anindita, sama satu lagi Mas Hilton itu, kami bertiga, Pak. Itu kepalang janji sama Indonesia, Pak. Karena kami dibayarin sama pemerintah Indonesia buat kuliah. LPDB ya? Lerus, Pak. Oh, pantas. Ya, terus? Nah, terus waktu pulang itu sebenarnya kita kepikiran, Pak Ganjar. Pulang itu mau ngapain? Karena ilmu saya itu sebenarnya material, Pak. Oke. Jadi untuk membuat bodi pesawatnya. Sedangkan teman saya, Mas Hilton, sahabat saya itu, otaknya untuk robot. Jadi untuk robot terbang, terutama drone. Mbak Anindita, khususnya di internasional bisnis. Oh, bisnis? Betul, Pak. Oke. Terus? Lalu, pada akhirnya kita sepakat, gini aja deh, Pak Hilton, kamu dulu waktu wawancara LPDP janjinya apa? Oh. Kalau saya, janjinya itu bikin perusahaan memang dulu. Makanya terus dibiayai untuk kuliah. Ternyata Pak Hilton janjinya bikin pusat riset, Pak Ganjar. Terutama untuk implementasi di industri di Indonesia. Nah, pada akhirnya, ya wey, segini wey, kamu riset, hasil risetnya saya jual, hasil penjualan, riset lagi. Jadi pada akhirnya kita terus, oke, berarti bidangnya apa? Drone. Oke, dronenya buat apa? Ya, kalau saya lihat di Indonesia, walaupun kita itu banyak industri, saya rasa yang perlu disupport itu adalah di bidang pertanian dan kehutanan, terutama. Jadi kita terus bikin perusahaan ini, namanya Beehive Drone, untuk di bidang pertanian dan kehutanan, dan sekarang merambah ke logistik, Pak. Logistik, udah berapa lama itu? Kami. Namanya apa tadi? Beehive Drone. Beehive Drone. Terus, Pak. Jadi udah berapa lama perusahaan itu? Jadi, kalau dari ide, dari 2017, cuman kami validasi dulu, Pak, ada yang butuh enggak? Setelah ikut beberapa kali lomba, dan ya, syukurnya juara, kami 2018 akhir. Jadi, Oktober ini tiga tahun, Pak. Tiga tahun, ya? Ngobrol sama Pak Ganjerni, hadiah ulang tahun kami sebenarnya. Hebat, ya, oke. Nah, Anda belum jawab, kok ya drone gitu? Jadi, kalau kenapa drone gitu ya, Pak? Sebenarnya tadi, salah satu yang tidak hadir di hari ini itu adalah Mas Hilton. Yang Mas Hilton ini mungkin dari lahir ya, maksudnya dia sangat-sangat jenius, Pak, sebenarnya. Dia dari S1, ini temen kita seberdua S2, Pak, tapi dia langsung lompat S3. Hah? Dia S1, S3 langsung, dan dia post-doc. Dan sebenarnya, kenapa bisa drone? Kenapa dia sangat-sangat benar-benar bisa langsung S3? Karena dia sudah melakukan banyak sekali riset dan pendalamannya dia itu mengenai kontrol otaknya drone tadi, Pak. Jadi, semenjak S1, dia makanannya sudah kontrol drone, kontrol drone. S3 kontrol drone, kontrol drone, dan itu risetnya dia itu salah satu yang sangat prominent ya, Pak, di dunia ini. Jadi, ini hasil karya anak Indonesia yang sayang banget kalau akhirnya nanti dipakai kan di Inggris atau di tempat kami menimba kuliah gitu kan. Makanya, saat pulang ke Indonesia tadi, Mas Hilton juga galau. Gimana sih keahliannya dia gitu ya, yang saat ini direspek di luar negeri, bisa dipakai di Indonesia. Makanya, bagian saya, bagian Mas Hilton, mengaplikasikan gitu ya, penggunaan drone, aplikasinya di dalam kegiatan-kegiatan industri yang ada di Indonesia, Pak. Berarti S1-nya apa? Saya ekonomi sebenarnya, Pak. Mas? Saya teknik, Pak. Teknik material dari S1, Pak. Teknik material di mana? Saya S1, Surabaya, Pak. ITS. ITS, apa yang? Saya dapat biasiswa di Kanada, Pak. S1? Iya, S1. S1 di Kanada, S2-nya di? Manchester. Betul. Di MU. Siap. Oke, oke. Nah, terus kemudian punya pikiran buat drone. Jadilah drone itu. Siap. Dengan riset-riset, macam-macam, jadi akhirnya ya. Terus kenapa kemudian larinya ke pertanian? Jadi, salah satu klien saya dulu, Pak, pernah cerita dan saya pengen mengambil cerita itu sedikit, Pak. Dia itu dulu lama di New Zealand, Pak. Australia dan New Zealand. Terus orang Australia dan New Zealand itu bilang, kamu tau nggak Indonesia itu sangat telat. 100 tahun teknologi itu dipakai di Australia, tapi dulu, 100 tahun yang lalu. Kalian itu masih di titik itu, kata dia. Menurut klien saya ini. Saya bilang, terus dia bilang, saya mendengar itu tuh antara sedih, tapi senang. Bahwa berarti banyak sekali hal yang bisa kita implementasikan. Nah, kami melihat petani ini, petani tembakau, petani padi dan lain-lain. Itu memang membutuhkan hal yang seperti ini, tapi tidak hanya sebagai hal yang kayak wow. Tapi memang mereka bisa dibantu. Makanya kita melihat, mumpung kita punya teknologi risetnya, gimana bisa itu tepat guna buat mereka. Kita bisa, oh Pak, dronenya kebesaran, kekecilan, ya kita bisa buat. Seperti itu, Pak. Pertanian itu saya rasa sudah saatnya menerima sentuhan teknologi, Pak. Oke, jadi disentuh teknologinya, teknologinya tinggi, dan sebenarnya itu bisa melompat tadi ya. Ini 100 tahun dulu saya gunakan, gitu. Ya weh, 100 tahunnya tak lompati, weh, langsung gitu Pak. Siap, harapannya gitu Pak. Nah, terus si dronenya ngapain di pertanian itu? Si dronenya ngapain? Kerjaannya si dronenya lu ngapain? Dronen-donen, gitu. Banyak Pak, salah satunya yang sekarang memang sudah komersial sekali, dipakai petani kecil, itu untuk menyemprot Pak. Salah satunya. Menyemprot pupuk, pesticida. Pupuk, oke. Dan bedanya, dari dulu masuk koran berkali-kali Pak, orang lain ada drone, nyemprot, tapi uji coba terus. Karena mereka nggak pernah menemukan regoneki berapa, harganya berapa sih untuk petani itu sebetulnya. Nah, kita karena kebetulan kita riset dan development tadi, akhirnya kita bisa mikirkan, oh gini loh, harganya nggak boleh lebih mahal dibandingkan ngupah orang untuk nyemprot. Nah, itu ketemu akhirnya atas bantuan Mbak Dita juga dan tim, kita sekarang udah monggo, dipakai terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Oke, jadi nyemprot. Siap. Nyemprot itu untuk pesticida gitu ya. Pupuk. Pupuk, itu semua dari atas. Betul Pak. Lumayan efisien? Sangat efisien, Pak. Ini kelihatan bakul gitu. Gimana, Pak? Ceritakan efisiennya di mana? Harga, kecepatan. Kecepatan. Dan juga sebenarnya ada dua aspek yang mungkin kita nggak lihat ya, Pak ya. Satu, keefektivitasan dari obatnya sendiri atau pesticida maupun pupuknya sendiri. Kadang-kadang kalau kita di manusia ya, Pak, kita ngaduk, kita masukkan di dalam alatnya itu ya. Dengan kita berjalan terlalu lama, kita udah terlalu siang. Satu, dia akan menguap. Dua, dia juga akan mengendap di bawah, Pak, obat-obatnya. Nah, kayak gitu kan nggak jadi nyemprot semua ya, Pak ya. Obatnya nggak keluar semua. Jadi dengan adanya drone ini, dia cepat, dia nggak akan mengendap, Pak. Jadi obatnya pun lebih efektif masuk ke dalam tanamannya. Itu yang pertama. Yang kedua jelas ke dalam kesehatan petani ya, Pak ya. Saat kita mau mengaduk aja, itu ada SOP-nya, Pak. Apakah kita bisa membayangkan bahwa petani setiap hari ya, Pak, harus menyemprot itu dan terpapar sendiri ya, Pak ya. Kalau tadi mungkin Mas Gien melihat, menyoroti bagaimana agriculture dari sisi teknis ya, Pak. Kalau saya sendiri kenapa sih setuju gitu kan? Saya satu-satunya dari bisnis. Saya sebelumnya, sebelum bergabung dengan Behive Drone, saya kerja di salah satu perusahaan Indonesia yang membanggakan buat saya gitu kan ya. Boleh tahu nggak? Boleh. Saya background-nya ekonomi, Pak, waktu itu. Saya berpikir waktu mau kuliah, saya mau ambil aja lulusnya kayak, suka banget namanya gold currency gitu ya, suka banget. Tapi after that, saya begitu kerja di balik data dan everything itu saya nggak suka gitu kan. Terus saya mikir, kayak what is my fashion gitu kan. Sebagai orang Indonesia ya, Pak ya, bangga, kita patut berbangga untuk memiliki Indomie, Pak. Oke. Jadi saya kerja di Indofood for around 3 years. Waktu itu makannya pun menjual sesuatu yang saya bangga banget gitu kan ya. Terus makanya saya belajar, menyadari bahwa banyak hal aku harus belajar lagi makanya S2. Nah saat S2 ini pun, tadi melihat ke Joint Behive Drone itu kayak satu, dia itu teknologinya sangat maju. Waktu itu kita mewakili Indonesia, Asia Pasifik untuk ke Amerika, Pak. Gimana kita bisa melihat teknologi itu benar-benar is going to help us in the future gitu ya. Jadi saya pengen hidup saya itu berguna buat orang lain gitu kan. Yang pertama dengan teknologi tadi. Kedua, saya lihat, saya itu kerja di Indofood. Banyak banget sebenarnya apa sih yang kita bisa ekspor gitu ya. Produk apa sih dari Indonesia yang kita bisa kenalkan gitu kan. Kalau yang terkenal cuma Indomie aja gitu kan, Pak. Semua orang di Afrika, di Nigeria, di Mesir, kita ada pabriknya. Pabrik perusahaan Indonesia apa sih yang ada pabriknya di luar negeri, di Eropa, Indomie gitu kan. Kita sangat bangga gitu. Saya pengen juga ada produk-produk lain gitu ya dari Indonesia. Salah satunya agriculture itu yang kita sangat kaya, akan rempah gemah ripah lojinawinya gitu loh. Makanya gimana caranya dengan teknologi ini kita bisa mensalarisasi, kita bisa membantu petani kecil, supaya kita tuh bisa lebih ekspor lagi dan macamnya gitu loh, Pak. Lebih ke arah itu. Kenapa juga agri-culture-nya tadi ya, Pak. Yang kemudian keluar resign dari perusahaan besar terus masuk perusahaan... Sebesar apa dong, Yui? Start-up, pemulai, Pak. Oh, start-up. Penujuan. Kan pasti bayarannya beda dong. Beda, Pak. Pastilah, Pak. Sampai jadi CEO atau jadi owner di sini? Saya jadi everything, Pak, semuanya. Mulai dari nyetir mobil, apalagi ambil barang, ngurusin keuangan, semuanya. Semuanya, Pak. Sangel, 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 sangel. Jadi sekarang karena masih start-up, durusi kabeh gitu ya. Oke, jadi bertiga. Bertiga, Pak. Bertiga sudah sejak 2018. Siap. Ada duitnya? Ya, cukup lah, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Ada, Pak. Jadi sampaian itu jualan drone pesawat itu atau nyewain? Lebih ke jasanya, Pak. Sewain ya? Betul. Jadi kalau petani nyewa gitu, terus tarifnya? Kalau per peta itu untuk nyemprot itu, Pak, kita tarifnya di angka 40 ribuan sih, Pak. 40 ribu? Iya, Pak. Berapa menit dia bisa nyemprot sehari ya? Sehari itu kami kalau memang ada kebutuhannya bisa 10 hektare, Pak. Per hari? Per hari, Pak. 10 hektare? Siap. Satu drone. Satu drone? Siap. Berapa jam itu? Biasanya sih kurang lebih ya menggunakan 4 sampai 5 jam, Pak. Setengah hektarnya 10-15 menit ya, Pak. Tadi sambil lebih loading lagi, musik lagi. Saya coba-caya set habis, dia landing, desaini meneh, mabur meneh gitu ya? Oh, oke, oke, oke. Itu jadi, operatornya siapa? Ada tadi tim kami, Pak. Memang sudah di training untuk itu. Dia memang pilotnya itu gitu ya? Betul. Oke. Nah, sementara ini, kalian tuh jualnya terus kemana? Oh, Pak, yuk ketemu kelompok-kelompok tani, belusok-belusok, nama, oke. Halo-halo, semprot-semprot, turun-turun gitu. Kami kerja sama, Pak, sama yang punya pupuk sama punya pesticida perusahaannya. Oke, jadi sambian kolap sama mereka ya? Betul. Terus, ayo kamu punya pupuknya yang tak semprot ke? Siap. Oke, terus sambian dapet fee-nya bareng-bareng di situ atau sambian pungut sendiri? Lebih ke arah kita sendiri. Jadi mereka jualan pupuk, kami jualan casanya. Oke, jadi gitu ya. Tapi turun banyak, Pak, tadi terbualnya penyemprotan. Kami juga pengambilan data, kami udah melakukan itu di AC-an juga, Pak. Juga ada, kita tadi merambah ke logistik. Ini teman-teman kita lagi berjuang di daerah IKT, di Sumenep. Oke. Yang ada listriknya jam 5, cuma ada listrik jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Pertama apa? Ngantar obat, Pak, vaksin. Ngantar vaksin? Siap. Logistik? Siap. Mbak, kendaraan gitu? Iya, jadi dronenya itu kita masukkan obatnya, ngantar ke antar pulau, Pak. Atau, Pak. Gimana-gimana dronenya dimasukkan? Jadi drone itu punya kayak bagasinya, kita masukkan obat, vaksin, atau obat-obatan yang dibutuhkan, dia terbang ke pulau sebelahnya. Diterbangin gini? Ada kita, karena Pak Hilton tadi, teman saya itu jago di kontrolnya, mereka buat kontrol untuk itu. Jadi, udah semi-otonomus lah, saya bilang, drone itu bisa terbang dan mendarat sendiri, balik lagi nanti. Oh, gitu. Gak ada pilotnya lagi ya? Ya, kalau secara regulasi harus ada pilotnya, Pak. Tapi drone itu mampu untuk terbang. Dan bisa balik lagi ya? Siap, Pak. Dan nanti dia mendarat, terus ngelepasin, jangan-jangan dia ngomong, Ini, drone ini, ada obatnya, jauhkan, jauhkan, gitu. Ya, kurang lebih gitu, Pak. Nanti ada aplikasinya yang bilang drone-nya udah nyampe. Udah nyampe, terus diambil. Betul. Terus dia pergi. Betul. Nah, itu nanti kemudian yang ngambil, terus dicencang, drone-nya cencang, ngeraisa mulai. Ya, gue, 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 tak pek. Berarti Mbak Anin besok nyusul ke sana, ambil drone. Oke. Itu segede apa, drone-nya? Yang kami sekarang lagi terbang di Sumeneb, sekitar 2,5 meter, Pak. 2,5 meter? Ya, berarti... Lebih tinggi daripada saya, Pak Anselas. Ya, ya, ya. Ya, nggak gede banget ya? Iya, Pak. Terus kontainernya yang untuk membawa, katakan, bawa vaksin gitu, segede apa itu? Ya, cukup untuk kurang lebih satu kotak vaksin, Pak. Tapi kan bolak-balik. Kalau dulu pakai kapal, bisa sehari sekali aja. Karena kapalnya nggak bisa berlayar lagi, ombak besar. Kita kan setiap 10 menit bola-balik, bola-balik. Cung, tekan konon balik, necung gitu ya? Siap. Betul. Itu sampe radius kontrolnya berapa itu? Kalau drone itu sendiri bisa sampai 100 kilo, Pak. 100 kilo dikontrol dari sini gitu bisa? Iya, bisa, Pak. 100 kilo? Siap, Pak. Dikontrol dari... Kan kita pakai software, Pak Ganjar mencet di situ, drone-nya terbang di Sumeneb juga bisa, Pak. 100 kilo? Siap. Gini lho, guys. Wah, kayak YouTuber aja. Saya belum ngenalin kamu, tapi aku sudah langsung rocos aja. Karena sebenarnya saya kemarin pengen ngeliat bahwa anak-anak hebat ini, uh anak-anak, bapak ibu yang hebat ini, ternyata dia lulusan dari Manchester. Kayaknya sih kurang kerjaan mereka gitu ya. Sehingga menciptakan kerjaan. Kerjaannya keren banget. Saya baru ngek ini. Ternyata dirinya canggih banget dan bisa dikerjakan. Dan yang saya sengaja mengundang kawan-kawan ini datang ke sini karena, Pak, dia anak kita. Dia merah putih, dia punya mimpi, dan yang tadi yang saya bikin berharu. Karena janji saya, Pak, karena saya penerima LPDP. Aku itu sengisi terus loh acara LPDP. Kemarin juga, Pak, kalau nggak salah ya, Pak. Iya. Kok kamu tahu udah lulus? Oke, nah. Drone-nya udah bekerja. Teknologinya sudah ada. Kalau orang mau nanya, Mas Giyang, drone itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja sih? Wah, gitu kira-kira. Orang nyemprotok terus kemudian ada logistik. Apalagi yang dia bisa kembangkan untuk sebuah ikhtiar dalam berproduksi gitu ya. Mungkin kalau ke depan kami pengen menyasar ke arah, lebih masih di ranah agrikultur kehutanan logistik, Pak. Tapi seperti pengawasan kebakaran hutan. Lalu juga ya ke arah yang bisa bermanfaat lah, Pak. Mumpung memang teknologinya hari ini, saat ini, sudah di tangan kita. Dari yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya. Aku tuh bayangin gini, Mas. Koncang main pinter banget ini. Maksudnya pinternya pol-polan, Dwi. Jadi, saya bayangkan drone-nya itu seberubah deh. Krek-krek-krek-krek-krek. Iya. Terus kebakaran hutan tadi itu. Dia krek-krek-krek. Terbang. Nyemprot. Cus gitu kan. Terus ada kameranya. Terus di bawah ada orang yang kejebak gitu. Terus dia nolongin gitu. Bisa nggak, Mas? Drone-nya luih gede sehingga bisa membawa air lebih banyak. Suatu ketika dia mengevakuasi. Kayak robot yang di, apa ya, pemadam kebakaran tuh loh. Dia masuk sendiri kan dia ngekebakar ya. Langsung dia nyemprot sendiri pakai tembakan bom air itu. Bang! Itu langsung keluar busanya. Bang! Keluar busanya gitu. Mungkin nggak itu kapasitasnya di gede ini? Mungkin, Pak. Mungkin selama memang pemerintah membutuhkan, Pak. Dan memang kita dapat lampu hijau untuk bikin itu. Pak, kasih aja lampu hijau tinggal ini dicatat. Jadi sebenarnya prinsip bisa ya? Bisa, Pak. Kami ada warship untuk buat drone yang lebih besar. Karena prinsipnya sebenarnya bisa ya? Bisa, Pak. Apa yang sulit, Mas? Terutama izin, Pak. Izin di Kementerian Perhubungan memang menyaratkan untuk drone seperti kami, 25 kilogram maksimal. Ukur, besarnya, beratnya drone itu. Makanya kami maksimalkan sampai segitu. Bisa. Kami buat lebih besar, bisa juga. Wong kita itu kerjasamanya sama Universitas Indonesia, apa, UGM, ITS ITB, kayak gitu, Pak. Oke. Jadi bisa harusnya. Indonesia kan gede banget. Saya ingat waktu Pak Jokowi debat capres dulu. Gimana cara melihat perbatasan? Kontrol aja pakai drone. Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Kok ngomongin betul? Coba gimana penjelasannya kira-kira? Salah satu hal yang kita di darat, yang tidak bisa lihat ya, Pak, ya. Banyak hal yang kita sangat terbatas. Sebetulnya, the power of drone itu telah membantu kita untuk menjadikan mata di langit, ya. Sebenarnya. Itu, satu, pasti dapat digunakan untuk perbatasan. Dua, kita pun membantu salah satu negara di ASEAN melakukan sensus hutan. Karena sensus hutan selama ini dilakukannya lewat bawah, Pak. Sangat memakan waktu, dilakukan sekitar 6 bulan, gitu ya. lalui bawah, gitu kan. Tapi dengan dari gambar atas, orang itu mau lebih mudah. Dan itu kita lakukan dalam dua minggu, Pak. Dua minggu? Betul. Itu pengambilan gambar. Salah satu kegunaan yang paling luar biasa dari drone adalah tadi pengambilan gambar, Pak. Gambar tadi apa saja dari perbatasan, pertabangan, perkebunan, kehutanan, oil and gas. Itu yang sebenarnya yang kita juga kerjakan hari-hari ini. Jasa yang kami juga tawarkan untuk membantu tadi. Karena ada juga di oil and gas ya, Pak. Bagaimana saat mereka harus melihat di tengah laut sana, di buwanya untuk mengambil oil, oilnya. Daripada mereka mengirimkan kapal yang habis banyak sekali BPM-nya, solarnya, terus lama, mereka mengirimkan drone. Itu juga caranya, Pak. Dengan bisa terbang sampai 100 kilo itu, hadirannya awet ya? Sudah diukur, Pak. Sudah didesain untuk itu. Jadi itu kayak yang di, mana tadi kamu mengirim logistik di vaksin Sumeneb? Di Madura, Pak. Itu dikirimnya dari mana? Dari salah satu pulau utama ke pulau-pulau kecil. Kecilnya? Oke. Jadi di Jawa Tengah sebenarnya dari sini bisa kirim ke Mbak Karimun Jawa, pulau kecil gitu ya. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa ya? Nah, kalau sudah dengan desain gitu digedein bisa? Kalau saya punya pikiran gini, kalau begitu dalam sistem pertahanan kita yang tanpa menggunakan manusia, untuk diperbatasan, untuk ngecek di tengah hutan dan sebagainya, terus kapasitas digedein, mungkin dong? Mungkin, Pak. Sangat mungkin. Mungkin, sangat mungkin. Kalau kalian buat kayak gitu, materialnya di Indonesia ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Materialnya ada di Indonesia? Ada. Bisa kita buat sendiri juga? Bisa, Pak. Sampai baterai-baterainya juga kita udah punya sekarang, Pak. Indonesia. Ya, bukan saya ya, tapi ada yang... Ya, artinya sebenarnya kalau kita mau claim, ya nggak usah 100 persen. TKDN-nya, betul. Iya, TKDN-nya. 80 persen gitu? Harusnya bisa, Pak. Kami kemarin sebetulnya akan ada asesmen untuk itu, tapi kan lalu karena pandemi ditunda tahun depan. Wow. Gini loh, guys. Ini keren loh, guys. Jadi sebenarnya anak-anak ini bener. Ini ngimpi saya waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman penerima biasa sesuai LBDP. Itu anak-anak yang otaknya itu sisa gitu di mana-mana. Dan kemudian bisa dikembangkan. Saya pernah ketemu mereka di Jepang, ketemu mereka di Belanda. Saya kumpulin dulu di Erasmus Swiss gitu. Saya kumpulin, ngobrol-ngobrol. Eh, pengen balik nggak? Ngapain Pak saya balik, Pak? Kalau kerja di sana juga bayarannya kecil. Oke, ini kayaknya jenis mata duitan. Tapi sah-sahat dong. Mereka kepingin punya cita-cita kok. Tapi ada juga yang mengatakan, saya mau balik, tapi nggak ada Pak ilmunya buat saya. Bener ya? Ilmunya itu mau diimplementasikan, ya sulit karena nggak ada. Tapi si yang lain, kayak tadi kemenu. Kami punya janji kok, Pak. Di LBDP gitu ya. Suruh janji ya. Apa yang kemudian mesti ditepati dan saya kira dua sahabat kawan kita ini datang untuk menempati janji itu. Yang diperlukan adalah ruang lebih banyak kali untuk kawan-kawan bisa mengekspor itu lebih gede lagi gitu ya. Jadi selama mengoperasikan drone, sudah berapa hektar sawah itu? Atau berapa petan yang Anda bantu? Aduh, kalau per tiga bulan ini aja sih target sekitar 200 hektar, Pak. Untuk masa tanam sampai Desember. Per tiga bulan. Siapa? Di mana saja itu? Jawa Tengah semua, Pak. Oke. Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Ya, sedikit Jawa. Oke, jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi, kantorku sekarang di mana? Jogja, Pak. Kantornya di Jogja? Betul, Pak. Oke, Jogja juga menggunakan itu? Menggunakan itu, Pak. Oke. Ya, tapi kebanyakan memang sawahnya di Jawa Tengah, lumbungnya kan di Jawa Tengah, Pak. Oh, iya sih. Ya, kalau Jogja mungkin yang masih ada mana ya? Bantul kan masih banyak, Sleman masih banyak. Oh, kalian kantornya di Jogja? Betul. Jadi, ada di Jogja juga ini? Iya, Pak. Saya ada di Solo, Pak. Saya yang laju, Pak. Sampai tinggal di Solo? Saya orang Solo. Sampai tinggal di Jogja? Betul, Pak. Oke. Nah, Dronnya sudah, digunakan sudah, bahkan sudah sampai di sana. Kalau kamu hari ini mau sambat sama pemerintah gitu, sambatmu apa? Terkait dengan bisnismu ini. Untuk pemerintah sih, saya rasa sambatnya surprisingly nggak banyak, Pak. Karena memang kami ini kan profit company, Pak. Untuk mencari profit dan pasarnya ada. Mungkin lebih ke arah, saya itu pengen kerjasama ke pemerintah bahwa kami punya drone teknologi sendiri, ini tuh sudah implementatif di masyarakat. Jangan dimasukkan dulu yang dari luar, misalnya kan kayak gitu. Oh, proteksi dong. Proteksi. Oke, oke. Dan rasa-rasanya dari luar juga belum banyak ya? Atau sudah ada? Ya, sudah ada. Saya pernah mendengar sih, tapi saya belum pernah lihat. Video yang sudah lihat ya punya kalian itu. Pernah ada ya? Pernah. Kalau sama boleh, kalau kapan-kapan nyemprot, Pak Ganjar ada waktu. Pas lewat. Pas lewat gitu, Pak. Rombongan nonton, Pak. Oh, boleh. Sebenarnya kemarin saya mau nonton itu. Saya betul-betul pengen nonton. Maka enggak bisa enggak saya undang ke sini untuk saya bisa tahu lebih banyak. Ini buat saya sesuatu yang mengembirakan karena kemarin ada teman dari LPDP, kontak saya juga bahasanya sama. Pak, saya bisa mengaudit produk-produk OL&GAS itu khususnya kontainer-kontainernya, Pak, bahwa itu aman. Dan free, Pak. Kenapa Anda nawarin? Kan Bapak dulu janji. Kalau saya sudah lulus, kalau mau kerja untuk Jawa Tengah, suruh hubungi Bapak. Oh iya, iya. Benar juga itu. Terus kemana, oke. Lalu apa yang Anda butuhkan? Ya, saya pengen dapat anu aja, Pak. Kayak rekomendasi dari Bapak. Oke, saya rekomendasikan kalau begitu. Silahkan Anda ketemu. Tapi apa saja yang bisa dan Anda akan melakukan apa, silahkan komunikasi dengan kami. Kami sangat senang. Maka kalau kemudian ini mau kita dorong, kita bisa coba lebih banyak lagi. Kalau bisa membuat itu efisien, saya kira Anda harus ketemu dengan dinas pertanian saya. Untuk ngobrol, kita petakan. Saya sih sebenarnya kalau tadi bisa membaca data, saya kan punya, saya punya ngimpi nih. Kalian kan punya tim bagus ya. Petani, pangan, itu kan bisa diukur ya. Siapa, tanam apa, kapan, dimana. Kalau tanaman semusim itu hanya tiga bulan, gian, nanam padi. Ganjar, nanam jagung. Dimana di sini? Luasannya berapa di sini? Saya kira kalau itu dimasukkan datanya, kita kan bisa simulasikan. Ya pakai algoritmanya mungkin ya. Ini dua minggu lagi pemupukan. Pupuknya dibutuhkan ini. Dua minggu berikutnya lagi kita mungkin menyiangi. Berikutnya lagi kita akan pemupukan kedua. Tiga bulan kemudian kita akan panen. Pada saat panen, kalau kita akumulasikan, akan ada berapa orang yang panen jagung, panen cabai, panen padi di Jawa Tengah. Maka pada tahun-tahun, bulan-bulan, tanggal-tanggal itu kira-kira terjadi sublus apa enggak. Saya punya PR itu sampai ini belum ada yang bisa memecahkan. Pak, kalau bulan depan saya kasih solusinya, Bapak, mau lihat enggak Pak? Kalau Anda mau kasih minggu depan saja, saya mau. Siap Pak, karena memang itu yang kami lakukan di, ya kita sebut aja negara di ASEAN itu Filipina Pak. Kami memprediksi besok, kamu itu panen berapa? Dan itu 92 persen akurat, Pak. 92 ya? Betul, Pak. Jadi kami kemudian sedang bikin sistem memang untuk enggak hanya sampai ke arah Pak Ganjar bilang tadi, tapi sampai kamu itu berapa sih besok panen prediksinya dengan tentu saja perlakuannya seperti yang kamu sudah tuliskan. Kenapa kami butuh itu? Kami mau buat itu? Sebenarnya lebih ke arah kami itu pengen kur kredit itu bisa tersalurkan lebih gampang. Caranya gimana? Ya kita kasih sebuah sistem ini memang sudah akurat ke permodalan. Jadi itu sebagai salah satu bagian assessment mereka. Jadi enggak cuma nebak-nebak kayak sekarang mungkin gagal, mungkin enggak. Karena kami kan sudah punya sistem drone untuk penanggulangannya. Sekarang gimana menyatukan itu sehingga mereka itu dapat data kira-kira gian besok panen padi berapa kilo? Nah itu kami sedang godok saya rasa akhir bulan ini sudah selesai Pak sistem itu. Sekarang lagi di develop ya sistemnya? Iya Pak, sudah tahap akhir. Oke, oke. Jadi kalau sudah selesai Anda ketemu saya? Siap. Oke, paparkan. Kenapa ini bisa? Maka dari sekian komoditas yang ada di tempat kita bisnisnya bisa kita hitung. Betul Pak. Apakah kita akan impor bawang terus-menerus? Betul. Kedelai terus-menerus? Kalau katakan ini problemnya adalah problem cuaca, iklim, karena itu tanaman subtropis katakan, ya oke. Tapi masa kebangetan sih kita kayak gini terus? Betul Pak. Apa ya kelas IPB, kelas UGM, UNERI, UNDIP, nggak ada yang bisa menyelesaikan soal ini? Atau kawan-kawan yang kuliahnya udah dibiayai negara kan bisa di negara memanggil ayah anak muda, gitu kan? Datanglah kau ke sini, selesaikan itu, gitu kan? Masa nggak bisa? Jadi artinya kalau itu bisa kita lakukan, maka petani pun betul-betul diajak untuk bisa bertani secara efisien. Smart farming Pak. Smart farming. Dan nantinya precision farmingnya itu juga akan bisa di install system, terus kemudian hardware-nya disiapkan, betul-betul efisien. Kan sekarang mencari buruh kan sulit. Sangat-sangat. Saya yang ketemu petani kasian Pak. Apa? Sudah sepuh, mereka harus jalan sendiri, gitu saya. Makanya dengan teknologi ini kami berharap bisa membantu mereka juga, mereka lebih sehat, kayak gitu ya Pak. Ya pikiran saya, mereka nggak usah kerja. Betul. Kalau lahannya kecil, kita butuh satu hamparan ini. Padinya dia apa? Lahannya dia cuma segini, yang tetangganya segini. Ini dipacol semenetok. Sekarang gini aja deh. Ini, ini jadiin satu sampai segede ini, membuat corporate farming, dikelala oleh manajer-manajer muda secara profesional, Anda owner. Jadi ini bisa dikonversi sebagai saham. Something like a share, gitu disini, terus kemudian kamu duduk aja, kamu di rumah aja, kamu boleh kerja yang lain, nanti kalau ini panen kita bagi. Gitu kan? Betul Pak. Sehingga ini betul-betul efisien. Kalau nggak ini pupuknya juga nggak efisien, sehingga pupuk subsidinya bocor kemana-mana. Betul. Ya. Nah ini, saya mau share cerita. Nah, jadi kembali pada cerita itu, sebenarnya di company Anda itu, kalau kita bicara business development, dimulai dari drone, dari drone untuk nyiramin. Ngimpi Anda berikutnya, company Anda itu apa? Kan udah ngerambah ke logistik nih. Betul. Tapi based on drone semua ini ya? Masih based on drone. Betul. Motret tadi, motret bumi. Nyirami sudah, motret sudah, logistik sudah. Akan kemana lagi ya Pak? Lebih tepatnya, kami itu kalau ditanya sama orang perusahaanmu itu definisinya apa? Kita itu drone system provider Pak. Jadi kami sistem, kami sudah punya sistem dronenya, tapi sistem itu kan nggak hanya di dronenya. Tapi gimana itu bisa mengimplementasi, mengimprove industri-industri tadi, pertanian dan kehutanan dan logistik. Makanya, kami saat ini juga fokus mengembangin yang Pak Ganjar bilang tadi. Sebuah program untuk bisa memperkirakan, untuk bisa menghitung, untuk bisa mendeteksi kebutuhan-kebutuhan petani tadi. Kan kami juga gampang Pak. Misalnya, di Klaten, oh, udah saatnya masa semprot, HST berapa gitu. Ya sudah, kita sudah siapkan dronenya ke sana. Kan akhirnya pakai produk kami juga. Iya, 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 benar juga. Emang dronenya berapa sekarang? Ya, nggak banyak sih Pak. Ya cukup. Belasan lah Pak. Belasan, cukup lah. Belasan ya? Belasan itu putar terus gitu ya? Siapa? Jadi ada workshopnya juga kalau rusak-rusak gitu ya? Betul, maintenance facility. Di Jogja juga? Jogja Pak. Oh, jadi, apa namanya, hanggarnya ada di sana. Kalau secara bisnis, menguntungkan? Yang mana Pak? Ya, bisnismu ini, bisa kamu hidup dari bisnis ini atau ini karena startup ya? Ya nggak sih Pak, masih dibantu orang tua gitu. Kita profitable company sih Pak. Kami bersyukur sampai hari ini, kami sudah, belum ada investor, belum masuk, tapi udah ada beberapa yang interest gitu ya. Karena sampai hari ini, udah 3 tahun, kami masih profitable Pak. Tapi untuk scale up tadi ya Pak, kami memang udah lagi menggodok dalam perjanjian-perjanjian dengan investor-investor ada Pak. Wow, tapi sampai hari ini, kami masih profitable gitu Pak. jadi sementara ini shareholder-nya bertiga? Betul. Betul Pak. Oke, udah kepingin TBK gitu, listing di purusa? Mohon doanya Pak. Loh, nanti dulu kamu mau iya, dulu kalau iya baru didoain, kalau nggak didoain kan meleset nanti doain. Mau dong Pak. Mau ya, ya bagus, bagus. Saya mau berhenti di sini, karena setelah ini saya mau ngobrol sendiri soal urusan yang lain, tapi Anda tahu, dua anak muda, Mas Kian dan Mbak Dita, aku kok lali terus, Mas Kian dan Mbak Dita ini, dua anak yang dalam mimpi saya, bisa mereka lakukan, bisa mereka kerjakan, dengan ide-ide inovatif, kreatif, dan kita hanya butuh satu ruang saja buat mereka, untuk mengeksekusi. maka selebihnya, tadi kalau Mas Kian, proteksi kita dong, biar kita bisa menggunakan produksi kita, nggak mahal kok ternyata, karena cara berpikir mereka itu, ada unsur sosialnya, dengan membantu petani. Kalau nyemprot sendiri, biaya persenuhnya berapa, dengan terus, harus lebih murah, ini filosofi yang keren menurut saya. Kita akan ketemu lagi, ngobrol dengan yang lain, dengan gagasan yang sangat inspiratif, dari orang-orang hebat, yang bisa kita temui. Mas Kian Mbak Dita, makasih ya. Makasih ya. Saya akan nonton nanti, Anda nyemprot di sana. Makasih. Makasih ya. Makasih ya.